Intro Assalamualaikum pemirsa oke untuk video kali ini saya ada servisan tv polytron uselim dengan kejala kerusakannya kata pemiliknya ini mati total kita coba colokin dulu memang betul mati total namun di dalamnya ada suara denging kita perhatikan suara dengingnya oke langsung kita bongkar saja oke sudah kita bongkar dan seperti biasanya untuk tv tabung di dalamnya sangat kotor ini kalau lama tidak kita buka kita bersihkan dulu pakai kuas sambil kita lepas soketnya nanti kita balik mesinnya untuk pengecekan oke setelah kita bersihkan mesinnya sekarang kita lakukan pengecekan tegangan dan terutama pertama kita cek tentunya tegangan B plus 115 volt nya di sebelah sini ini ada tulisan B plus untuk kerusakan seperti ini biasanya B plus nya drop ya kita cek dulu dan jangan lupa untuk prop hitam sudah kita capitkan di ground menggunakan skala volt DC kita colokin stacker nya oke bunyi denging dan tegangan hanya 0,6 volt kita saksikan langsung kita cabut saja karena ini biasanya terjadi short pada transistor horizontal atau flyback nya namun kalau dilihat dari gejalanya ini short di transistor output horizontal nya untuk memastikannya kita cek dulu ya kita tidak perlu melepas dulu karena untuk transistor yang short biasanya kita gunakan buzzer di kolektor dan emitter nya itu langsung berbunyi terus kita bolak-balik juga tetap berbunyi oke untuk horizontal nya disini ini emitter dan ini kolektor cukup dua kaki ini saja biasanya dan berbunyi ya kita balik juga berbunyi namun bisa pula berbunyi seperti ini ini ada komponen lain yang short juga sering ya biasanya kapasitor ataupun flyback nya namun untuk urutan servis nya biasanya kita lepas dulu transistor horizontal nya kita pastikan apakah transistor horizontal nya short dan jelas sekali short ini berbunyi dan kita balik juga tetap berbunyi ya untuk emitter dan kolektor nya sekalian kita cek diodanya disini ada simbol nya kalau ini jelas masih bagus berarti bisa dipastikan untuk transistor nya short ini transistor output horizontal serinya C6092 langsung kita ganti saja oke ini transistor penggantinya C6092 ini kakinya agak kotor karena lama tidak dipakai kita kerik dulu selamat menikmati selamat menikmati sudah kita pasang tinggal kita solder selamat menikmati oke sekarang kita cek lagi tegangannya setelah pergantian transistor horizontal kita colokin stekernya kita colokin stekernya selamat menikmati selamat menikmati oke sudah hidup oke berkedip hanya karena efek kamera saja oke cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati